selamat pagi selamat pagi mendapatkan atau mengidentifikasi kelainan atau penyakit pada perut ibu kosedurnya ibu berbaring saja tempatnya disini soalnya 10-15 menit apakah ibu setuju? setuju kemudian saya akan menanyakan keluhan atau masalah pada perut ibu ya bu untuk keluhannya ini ibu apa saja ya bu? mau muntah nah untuk muntahnya ini ibu pada saat apa ya? setelah makan untuk mualnya ini ibu sering atau sewaktu-waktu nih bu? sewaktu-waktu apakah ibu ada nyeri perut? ya kemudian untuk nafsu makannya nih bu apakah ibu teratur atau tidak? tidak kemudian untuk nafsu makannya ini gimana ya bu? nafsu makannya berkurang baik nanti saya akan perisai ya bu jadi nanti kan keluhannya ada di bagian perut ya bu nanti sementara sama saya akan menaikkan baju ibu pada bagian perut saja apakah ibu setuju? setuju nah kemudian ini ada alat-alatnya yang pertama itu ada estetoskop kemudian ada spidol lalu ada penggaris untuk menggambar pada pasien atau mengukur dan yang terakhir yaitu ada handscoon selamat menikmati baik ibu apakah kamu kencing terlebih dahulu? tidak baik apakah posisinya sudah nyaman bu? nyaman baik kita mulai ya bu baik yang pertama yaitu kita lihat dulu ya bu apakah perutnya ada benjolat atau tidak ada pruritas atau tidak atau ada luka atau tidak nasionya tidak ada benjolan tidak ada pruritas kulitnya berwarna coklat atau saum matang dan tidak ada luka ya bu kemudian kita ke bagian perut nah jadi di perut ini ada 4 bagian kuadran ya bu dengan pembagian dengan cara pembagiannya ini menarik garis tegak lurus terhadap median melalui umlikus atau pusar kemudian dengan pembagian dengan pembagian kuadran kanan atas atau right yu per kuadran kuadran kiri atas atau left yu per kuadran kuadran kanan bawah atau right lower kuadran dan kuadran kiri bawah atau left lower kuadran pemeriksaan auskultasi ya bu jadi kuadran auskultasi ini pada 4 bagian kuadran yang pertama yaitu pada kuadran kanan atas 6 kali kuadran kiri atas 6 kali kuadran kiri bawah 6 kali kuadran kiri kuadran kanan bawah 6 kali jadi hasilnya ini normal ya bu termasuk normal karena 5 sampai 20 kali per menit itu termasuk normal ya bu selanjutnya kita akan mengecek apakah ada puritol atau tidak yang letaknya diantara resosus dan umlikus saya tidak ada suara ya bu kemudian di sebelah kanan dan kiri sini ada yang namanya itu arteri renalis saya cek dulu tidak ada suara ya bu tidak ada suara juga berarti hasilnya normal kemudian di bawah sini ada yang namanya arteri pemoralis saya cek ya bu terdengar ada suara gemuruh atau beat juga terdengar ada suara gemuruh atau beat ya bu berikutnya akan pemeriksaan perkusi ya bu kita mulai dari kuadran kanan atas kemudian kuadran kiri bawah kemudian kuadran kiri bawah kuadran kiri kanan bawah dan hasilnya timpani ya bu normal kita ke pemiksaan papasi ya bu dimana nanti ibu akan tarik napas dan luang napas secara perlahan ya bu kemudian jika ibu sakit yang pertama ini kita akan lihat pada bagian epidiatrium ya bu kita mulai yang pertama pada bagian kuadran kanan atas ibu tarik napas buang secara perlahan apakah sakit bu ibu sakit kemudian kita ke kuadran kiri atas ibu tarik napas buang napas bu apakah sakit bu enggak kemudian kuadran kanan bawah tarik napas bu buang napas apakah sakit bu enggak kemudian yang terakhir yaitu kuadran kiri bawah tarik napas bu buang ibu dikatakan tadi ada rasa sakit kemudian kita lihat pada bagian sini ya bu jika sakit bilang ibu tarik napas buang secara perlahan apakah sakit bu iya sakit baik disini ada yang namanya 9 pembagian region ya bu diantaranya disini ada yang namanya hipokondria kanan kemudian ada epigestrio kemudian ada hipokondria kiri kemudian ada yang disebut lumbal kanan disini ada yang namanya umbilikal atau pusar dan disini ada lumbal kiri kemudian disini ada yang namanya iliaka kanan dan disini ada hipogastri ternyata disini ada iliaka kiri kemudian jika kita ingin mengatuhi apakah adanya rasa sakit pada epigestrium kemudian jika pasien mengalami rasa sakit itu tandanya pasien mengalami gas ritis kemudian jika kita ingin mengetahui ada kelainan atau pembekahan pada hati kita tidak bisa meraba dengan teknik palpasi bila pemeriksaannya sudah selesai ya bu apa yang ibu sudah perlukan atau ibu rasakan tadi akan saya konsultasikan ke dokter dan nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan obat ya bu apakah ada pertanyaan baik, tadi sudah bagus, sudah bekerja sama untuk pemeriksaan fisik pada perut ibu ya bu tetap sembuh, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat menikmati